masuk ke hemato-onkologi hemato-onkologi ini dikit aja sih gak terlalu banyak teman-teman ya pertama anemia ya anemia ini banyak sekali teman-teman ditemui terutama pada populasi wanita ya karena wanita mengalami menstruasi menurut WHO teman-teman ini menurut WHO nih kalau dia children 6-59 bulan ya dikatakan anemia kalau di bawah 11 ya kalau 5-11 tahun dikatakan anemia dia 11,5 ya di bawah 11,5 kalau 12-14 dia di bawah 12 ya kalau non-pregnant woman di bawah 12 kalau pregnant woman di bawah 11 ya nanti kita jelaskan lagi per trimesternya di kelas opsi kalau cowok di bawah 13 ya secara klinis dia bisa ringan sedang berat ya kalau ringan dia 8-10 ya kalau sedang dia 6-8 kalau berat dia di bawah 6 nah anemia kamu wajib cek mCH, mCV, mCHC seperti itu ya kalau misalnya mCV-nya turun mCH-nya turun seperti itu ya ini berarti masuk ke anemia hipokromik mikrositer seperti itu nah kalau diagnosisnya se-Indonesia kayak gini ya ini di Indonesia ya kalau di luar negeri beda lagi kalau di Indonesia anemia hipokromik mikrositer dia di cek pertama kali adalah besi serum seperti itu ya nah nanti besi serum menurun apa enggak nih seperti itu kalau dia menurun kamu cek TIBC sama cek feritin seperti itu ya kalau feritinnya menaik feritinnya turun TIBC-nya naik jangan-jangan dia ada anemia defisiensi besi seperti itu ya oke jangan lupa di cek besi sumsung terlebih dahulu ya tapi ini jarang di cek karena apa? karena mahal ya besi sumsung tulang ini nah gimana kalau TIBC-nya menurun feritinnya naik seperti itu ya jangan-jangan dia anemia penyakit kronik seperti itu berikutnya kalau dia normal besi serumnya normal nih terus feritinnya normal ya kamu langsung lanjutkan ke elektroforosis HB jangan-jangan dia terasemnya beta oke terus atau juga kamu bisa lakukan pengecekan di cek 12 dan sumsung tulang ya tapi sekali lagi sumsung tulang ini mahal mendingan ngecek elektroforosis HB terlebih dahulu baru ngecek sumsung tulang ya kalau misalnya adarin sederobasi sumsung tulang berarti dia anemia sederoblastik ya ini alur di Indonesia ya tapi di rumah sakit biar gak sekali dua kali kerja biasanya langsung di cek nih profil besi seperti itu ya profil besi profil besi ini ada besi serum TIBC sama feritin seperti itu itu biar gak dua kali kerja ya tapi kalau menurut teori menurut pedoman penyakit dalam yang di cek adalah ini ya besi serum lalu berikutnya TIBC sama feritin cuma kenyataannya di lapangan langsung ngecek profil besi seperti itu ya berikutnya anemia anemia normokromik normositer ya anemia normokromik normositer berarti dia MCV nya normal MCV MCH nya dia normal ya oke kalau kayak gini apa yang di cek kamu lanjutkan ke pemeriksaan retikulosit ya kalau retikulositnya meningkat kamu cek adakah tanda-tanda hemolysis seperti itu ya tanda-tanda hemolysis apa adanya kuning BAK seperti T seperti itu ya oke lalu kalau tanda-tanda hemolysis positif kamu cek teskomnya ya teskom ini untuk mengetahui ini orang hemolysisnya karena autoimun atau enggak seperti itu jangan-jangan dia karena autoimun ya kalau dia karena autoimun dia pasti akan positif ya jadi namanya AIH ya kalau teskomnya negatif jangan-jangan dia parasit ya jangan-jangan dia malaria atau ada riwayat keluarga yang positif berarti jangan-jangan dia kelainan herediter yaitu enzimopati, membranopati, hemoglobinopati kalau misalnya dia tanda hemolysis yang enggak ada nih tanda hemolysis yang enggak ada terus kamu assessment ada enggak perdaraan akut seperti itu ya kalau ada perdaraan akut jangan-jangan dia anemia pasca perdarahan nah sekarang gimana kalau retikulositnya normal nah inilah yang jadi masalah ya retikulositnya normal kamu harus ngecek sum-sum tulang mau enggak mau kamu harus melakukan BMP ya bone marrow puncher yaitu ada nanti hasilnya kalau hipoplastik berarti anemia anemia plastik anemia plastik ini berarti sel darah merahnya turun kleokoksidnya turun rombosidnya turun dia sama sekali enggak membentuk sel darah lalu ada tumor ganas leukemia berikutnya displastik displastik ini jangan-jangan anemia melod displastik kalau ada infiltrasi jangan-jangan dia linfoma cancer kalau dia normal jangan-jangan kelainan di faal hati faal ginjal faal tiroid berikutnya gimana kalau dia MCV-nya meningkat dok seperti itu kalau MCV-nya meningkat berarti anemia makrositer kita ngecek retikulosit juga kalau dia meningkat jangan-jangan dia rewet bedaraan akut atau habis pasca bedaraan atau karena dia anemia defisiensi besi defisiensi B12 atau asam folat bukan defisiensi besi tapi kalau dia normal atau menurun kamu ngecek sum-sum tulangnya yaitu kalau dia megaloblastik jangan-jangan dia kekurangan ini B12 sama asam folat tapi kalau non megaloblastik kamu ngecek faal tiroid sama faal ini anemia makrositer ini jarang dilanjutkan untuk pemeriksaan sum-sum tulang karena apa? karena ujung-ujungnya paling sering paling sering ujung-ujungnya ke sini defisiensi asam folat defisiensi B12 kalau nggak itu anemia karena penyakit lain seperti itu ya jadi sebenarnya cek sum-sum tulang pada anemia makrositer itu untuk tujuan educational purpose ya nah di Indonesia tablet tambah darah itu isinya ada besi ada asam folat ada B12 teman-teman ya jadi di Indonesia kita kalau ada anemia langsung ditembak semua seperti itu ya ditembak untuk asam folatnya dikasih B12nya dikasih set besinya dikasih seperti itu ya oke sekarang HB elektroforesis teman-teman ya oke nanti telasemia kita bahas di anak ya kita baca dulu HB elektroforesisnya kalau pada HBA dia alpha 2 beta 2 ya ini pada orang normal biasanya nah pada HBF ini pada telasemia biasanya ya dan juga pada fetus teman-teman kalau pada fetus masih ada HVS masih normal ya dia alpha 2 gamma 2 kalau pada HBH ini pada alpha telasemia ya dia nggak ada rantai alphanya dia cuma ada rantai beta 4 seperti itu kalau telasemia beta dia nggak ada rantai betanya ya berarti dia adanya adalah HBA2 ya dia ada alpha 2 lalu ada ini epsilon pokoknya ada lambang inilah 2 ya seperti itu berikutnya HB Barts itu adalah gamma 4 ya dia alpha telasemia juga jadi kalau alpha telasemia dia nggak ada rantai alfa kalau beta telasemia dia nggak ada rantai beta ya itu nanti hasil dari HB elektroforesisnya oke nah berikutnya sekedar komtes tadi teman-teman ya oke kalau komtes ini dia ada yang direct sama indirect ya kalau komtes yang direct ini dia blood sample dari pasiennya ini dia mengalami lisis teman-teman ya dia mengalami lisis dari serumnya seperti itu ya jadi serum serum dari donornya atau serum dari luarnya dia mengikat sel darah merah dari pasiennya seperti itu ya terus sel darah merahnya jadi lisis itu positif tapi kalau indirect komtes dia pasien serumnya yang melisiskan sel-sel dari luar seperti itu ya jadi sel darah merah dari luar dia dilisiskan oleh serum dari pasiennya seperti itu ya itu bedanya saja oke sekarang indikasi transfusi seperti ya indikasi transfusi kalau dia HB-nya di bawah 7 atau HB di bawah 8 dengan keluhan ya atau HB di bawah 10 dengan resiko iskemia saat operasi seperti itu jadi kalau pasien operasi HB di bawah 10 biasanya anestesinya minta donor darah seperti itu atau trombosis di bawah 50 ribu dengan perdarahan ya nah ada komponen darah transfusi nih ada wool blood ada PRC ada trombosis konsentrat ada granulosid veresis ada FFP ada kriropersivitat ya nah yang paling bagus itu apa jawabannya kalau ditanya yang paling bagus apa yang paling bagus adalah sesuai kebutuhan pasien seperti itu ya kalau dia murni karena anemia ya kasih PRC udah cukup ya gak perlu wool blood ya kalau dia butuh trombosis ya trombosis konsentrat kalau dia butuh faktor pembekuan ya FFP atau kriropersivitat seperti itu nah PRC ini ada yang wash ada yang enggak ya seperti itu apa bedanya PRC yang wash sama yang enggak ya PRC wash ini dia dicuci dicuci dengan NACL ya dengan NACL nah karena dia dicuci dengan NACL berarti si PRC nya ini dia harus dibuka terlebih dahulu ya dia harus dibuka terlebih dahulu harus kena bahan kimia harus terpapar dengan dunia luar nah karena dia terpapar dengan dunia luar dia masa pakainya apa tuh enggak selama PRC ya jadi masa simpennya enggak selama PRC jadi kalau PRC wash ini enggak boleh disimpen terlalu lama ya jadi dia kamu ambil dari bank darah harus langsung diberikan kepada pasiennya ya takutnya apa takutnya dia rusak seperti itu nah kapan dipakai PRC yang wash ini kita pakai PRC wash ini kalau misalnya pasiennya ada rewet alergi alergi yang terlalu heboh seperti itu jadi kena makan dikit alergi kena ini dikit alergi ya seperti itu jadi dipakai wash ini kalau dia ada rewet alergi yang sangat apa tuh namanya yang sangat banyak kita pakainya yang wash ya karena apa biar dia enggak ada apa tuh efek-efek dari reaksi transfusinya seperti itu tapi kalau dia enggak ada rewet alergi dan juga dia PRC nya dia transfusi PRC nya cukup hanya untuk sesekali saja ya pakai PRC biasa ya seperti itu tapi kalau dia pasien yang butuh transfusi PRC rutin temen-temen ya transfusi PRC rutin karena pasien talasemia dari anak ya paling bagusnya pakai yang wash ya biar dia enggak membentuk reaksi alergi seperti itu oke oh iya saya kelupaan kasih tau nih untuk obat-obatan besi ya oke jadi selain tambah darah di Indonesia tuh ada tablet besi ya nah tablet besi tuh isinya adalah verus sulfat ini verus sulfat ini dia dosisnya 325 ya tapi kandungan besinya cuma 60an jadi yang diserap oleh tubuh cuma 60 ini yang bentuknya tablet oke kalau bentuknya sirup dia kandungannya verus fumarat ya dia diserapnya lebih baik yaitu 100 ya tapi sediaan obat ini sudah sangat jarang sekali di pasaran ya karena di pasaran yang sekarang ada tuh yang itu tablet tambah darah tadi ya dia isinya sudah ada besi sudah ada vitamin B12 sudah ada asam folat oke ada yang ingin tanyakan masalah pelata laksana anemia kalau nggak ada kita masuk ke porfiria ya porfiria ini ngeselin ya karena apakah kita harus ngapal ya seperti itu ini pernah sekali muncul di UKMPD ya yang sebelum saya yang kakak tingkat saya oke dia nanya nih soalnya ya dari hasil pemeriksaan lab didapatkan kekurangan enzim PBG diaminase ya seperti itu apa itu namanya ya itu namanya acute intermittent porfiria ya AIP ya jadi mau nggak mau kamu harus ngapal satu-satu ya kalau dia ala ala deodorinusen defisiensi porfiria dia kekurangan ala deodoridase ya sesuai namanya ala ala ya kalau AIP dia kekurangan PBG kalau kongenital eritopatik porfiria dia kekurangan enzim uroporfirinogen tiga sintase kalau dia porfiria kotaniatarda PCT ini yang paling sering ditemui di klinis teman-teman ya jadi dia yang keringatnya keringat merah seperti itu ya itu dia kekurangan uroporfirinogen dekarboskilase berikutnya ada hereditary corpoporfiria dia kekurangan corproporfirinogen ya sesuai namanya corpro corpro berikutnya ada variegate porfiria dia kekurangan protoporfirinogen oksidase ya emang agak susah tapi mau gak harus dihafal ya kalau dapat soal ini biasanya kagisial biasanya ya dia ada protoporfirik porfiria berarti ada ferrokatalase jadi nama-nama porfiria ini sesuai nama enzim-enzim yang kurang ya seperti itu berdoa lah semoga gak dapat soal ini ya nanti oke ada yang ingin tanyakan porfiria oke gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke hemostasis ya oke hemostasis ini dia ada dua jalur nih ada yang jalur intriksik sama ada extrinsik ya seperti itu nah extrinsik ini dia paling cepat seperti itu ya karena apa karena dia memotong memotong tangga ini tapi kalau intriksik dia harus sesuai urutan seperti itu oke biasanya kalau dia kelainannya karena sekunder misalnya dia pendarahannya pendaraan sekunder sebelumnya dia sudah ada pembekuan tapi dia tiba-tiba ada pendaraan lagi biasanya kena intrinsic tapi kalau dia pendarahannya dari awal gak bisa berhenti jangan-jangan dia extrinsik ya seperti itu nanti ada banyak faktor yang memiliki peran ya kita langsung saja bahas ke penyakit-penyakitnya kalau dia PT-nya memanjang ya kemungkinan dia defisiensi faktor 7 faktor 10 atau defisiensi trombin atau defisiensi fibrinogen tapi kalau APTT-nya memanjang dia kemungkinan defisiensi faktor 5 faktor 8 faktor 9 faktor 11 faktor 12 atau trombin juga ya dan fibrinogen kalau BT-nya memanjang dia ganggun fungsi trombosit kalau TT-nya memanjang dia defisiensi fibrinogen dan ada hambatan trombin kalau clotting time yang memanjang dia sudah dipengaruhi oleh kalsium serum dan faktor lain kalau di dimer dia bisa ada fibrinolisis ada DVT ada pulmonary embolism ada DIC nah sekarang hemofilia A hemofilia A ini dia defisiensi faktor 8 pengobatannya pakai apa? pakai krio presipitat tapi krio presipitat ini jarang ada di Indonesia dia cuma ada di kota-kota besar saja kalau hemofilia tipe B dia defisiensi faktor 9 kita pakainya fresh frozen plasma kalau von Wilbrand disease dia defisiensi faktor von Wilbrand ada yang ingin tanyakan hemofilia tadi sama hemostasis? tidak ada? kalau tidak ada kita masuk ke leokimia leokimia teman-teman hafal di tabel ini saja kalau ALL akut limfositik leokimia teman-teman ya dia kata kuncinya apa? kata kuncinya dia daripada anak-anak seperti itu dan dia dari pemeriksaan darahnya dia lebih dari 30% limfoblast ya seperti itu dan dia sifatnya limfositik yang apa itu namanya yang yang absolut teman-teman ya berikutnya ada kronik limfositik leokimia ya nah kronik limfositik leokimia dia ini limfositosis juga teman-teman ya sifatnya yang absolut teman-teman ya yang absolut lawan katanya ada yang relatif ya nanti saya jelaskan apa itu absolut sama relatif kata kuncinya apa kalau CLL CLL ini kata kuncinya dia smooth cell ini ya dia smooth cell kata kuncinya lalu kalau AML kata kuncinya adalah aurot teman-teman ya oke dan dia dari pemeriksaan darah-darahnya dia ada mieloblast ya bukan mielosid dia mieloblast kalau dia CLL kata kuncinya apa kata kuncinya adalah piladelfia kromosom ya seperti itu dia white blood cellnya dia lebih dari tinggi sekali ya bisa sampai ratusan ribu bisa sampai ratusan ribu oke nah sekarang apa yang dimaksud dengan limfositosis absolut teman-teman ya oke apa itu limfositosis absolut sama apa itu relatif ya ini yang kadang jadi membingungkan teman-teman oke teman-teman kalau ngecek sel darah kalau ngecek sel darah rutin ada ngecek WBC teman-teman ya ada ngecek WBC nah kalau WBC yang normal nih WBC yang normal terus limfositnya dari dari div countnya teman-teman dari div countnya yang si limfositnya tiba-tiba naik nih jadi 40% seperti itu ya oke limfosit 40% ini bisa dikatakan limfositosis teman-teman ya tapi dia relatif teman-teman kenapa dia relatif karena WBC nya normal seperti itu ya jadi jumlah WBC nya itu masih normal tapi dari sejumlah normal itu kebanyakannya limfosit bukan sel-sel WBC lainnya seperti itu yang relatif tapi kalau yang absolut teman-teman ya kalau yang absolut dia WBC nya naik sampai ratusan ribu teman-teman ya bisa sampai puluhan ribu dia bisa naik sampai puluhan ribu terus dia bisa naik sampai ke apa itu namanya sampai ke ratusan ribu juga ya sampai ke ratusan nah tapi pas di div count pas di div count dia limfositnya juga naik naik persennya ya limfositnya bisa sampai naik ya bisa sampai pokoknya naik lah limfositnya seperti itu naik persennya nah berarti limfositnya ini banyak dan dia saking banyaknya dia sampai memengaruhi jumlah WBC nya seperti itu ya itu yang absolut seperti itu nah kenapa kita penting membedakan absolut apa enggaknya karena kalau pada yang yang leokimia tadi yang sebelum ini yang ini teman-temannya yang kronik myeloid leokimia dia WBC nya naik teman-teman ya dia WBC nya naik tapi dia bukan limfosit yang naik seperti itu nah kalau kronik kronik limfosit kronik limfosit leokimia dia leokositnya naik WBC nya juga naik seperti itu nah tapi eh limfositnya naik WBC nya juga naik tapi limfositnya naik bersifatnya absolut ya seperti itu ada yang bingung sampai sini atau ingin diulang lagi atau ingin tanyakan enggak ada ya jadi ngerti ya bedanya absolut sama relatif ya seperti itu oke dok relatif pada apa biasanya relatif biasanya pada infeksi-infeksi virus teman-teman ya infeksi-infeksi virus yang limfositnya naik itu biasanya relatif seperti itu ya jadi dia WBC nya naiknya enggak terlalu banyak masih naik dalam jumlah wajar tapi dia limfositnya tinggi seperti itu ya itu limfositosis relatif oke ada yang ingin tanyakan kalau ada yang ingin tanyakan intinya ya leokimia ini apalin yang kata-kata kuncinya ya kalau AML dia aurot kalau dia CLL dia smooth cell kalau ALL dia pada anak-anak kalau CML dia ada Philadelphia dia berumusung ya seperti itu oke berikutnya kita masuk ke polisitemiafera ya kelebihan HB teman-teman ya seperti itu kata kunci di soal apa dia ada ini mutasi C2 ya mutasi C2 ini terang di kata kunci di soal ya oke dan dia ada evidence of eritrosisnya ya apa evidence-nya yaitu elevated hemoglobin ya kalau pada laki-laki dia lebih dari 18,5 kalau pada perempuan dia atas 16,5 ya seperti itu dan peningkatan hematokrit lebih dari 99% berikutnya ada elevated red cell mass ya lebih dari 25% ini masuk ke major kriteria ya berikutnya minor kriteria dia ada hypercellularity with trillinus profileration ya jadi dia ada hypercellularity with trillinus profileration ya jadi dia ada peningkatan jumlah sel darah merahnya ya seperti itu berikutnya ada decrease serum eritropoietin ya jadi serum eritropoietinnya berkurang kenapa? karena ditekan oleh jumlah produksi yang sangat tinggi berikutnya secara pemeriksaan in vitro dia ada endogenous eritrit colony ya secara pemeriksaan in vitro nah dia kriteriannya harus mass mid both major plus satu kriteria atau first major plus second dua minor kriteria ya seperti itu oke diagnosis setelah tegak diagnosis kita pengobotannya melalui apa? melalui plebotomi teman-teman ya lalu kita bisa kasih asa lotus asa ya seperti itu kenapa tidak harus dilakukan plebotomi? karena kalau tidak dilakukan plebotomi dia bisa jadi trombosis seperti itu ya jadi dia bisa bikin sumbatan seperti itu karena dia saking kental ya darahnya ya berikutnya kalau tidak mempar kita bisa melakukan sitoreduktif terapi kita bisa kasih hidroksi urea kita bisa berikan interferon ya tapi di Indonesia interferon ini mahal ya kebanyakan pakai hidroksi urea ya yang ditanggung oleh BBJS ada yang ingin tanyakan polistimia vera? ya jadi dia kelebihan sel darah merah ya polistimia vera berikutnya kita masuk ke trombositimia esensial ya jadi kelebihan trombosit manifestasinya ya dia kelebihan trombosit ya dia trombosis oke dan dia biasanya ada seplenlomegali sama hepatomegali ya karena dia trombosit terlalu berlebi kriterionosisnya dia PLT-nya lebih dari 600 ribu seperti itu ya dan BMP-nya dia ada proliferasi megakaryotik seperti itu perlu diingat trombositimia ini dia ada di diagnosi eksklusi ya maksudnya eksklusi apa dok? berarti kamu harus eksklusi penyakit-penyakit lain ini baru kamu boleh mendiagnosis penyakit ini ya kamu harus eksklusi polistimia vera mengeksklusi leukimia mengeksklusi mielofibrosis eksklusi depati kronis mengeksklusi sindroma mielodisplasia mengeksklusi trombositosis reaktif ya karena dia infeksi neoplasma atau pasca selbeni niktomi jadi dia harus eksklusi semua baru boleh tegak trombositopenia esensial ada yang ingin tanyakan sampai sini? oke gak ada kalau gak ada kita masuk ke linfoma teman-teman ya linfoma ini ada dua ya kata kuncinya kalau teman-teman hampir di kata kunci saja kalau Hodgkin linfoma dia ada rich tenber cell ya atau ini atau old cell ini teman-teman ya jadi kayak mata burung antu seperti itu kalau dia non-Hodgkin linfoma dia ada star risk ke appearance satu nama lainnya burkit linfoma atau bisel linfoma arti sel linfoma atau NK atau bisel linfoma ya dia kata kuncinya ada star risk ke appearance jadi kayak kayak gini terus kayak ada bintang-bintangnya seperti ini ya kayak langit-langit seperti ini oke jadi kayak ada bagian gelap-gelapnya terus ada bagian putih-putihnya seperti itu ya oke ada yang ingin tanyakan linfoma gak ada kalau gak ada kita masuk ke ALIM ya oke ALIM ini sebenarnya cuma dua yang mau saya bahas yang pertama SLE ya oke SLE ini ada banyak kriteria diagnosisnya ya pertama kita bisa pakai slik ya slik 2012 kalau slik 2012 dia at least satu kriteria klinikal dan at least ada kriteria laboratory ya dia minimal lebih dari empat kriteria ya jadi harus ada harus ada minimal dari empat kriteria yang ini minimal ada satu yang klinikal atau ada satu yang immunology ya EN sorry bukan atau berarti yang N ada seperti itu jadi immunology kriteria dan klinikal kriteria wajib ada seperti itu ya apa saja klinikal kriteria nya yaitu akut kutanius lupus ya atau kronik kutanius lupus seperti itu kalau yang akut kutanius lupus ini yang malares malares itu seperti itu teman-teman ya kalau yang kronik kutanius lupus itu kayak yang keluhan hitam-hitam di sini teman-teman ya yang hitam-hitam di kulit seperti itu berikutnya ada oral ornasal urcher ya oral ornasal urcher ini yang dilihat oleh tenaga kesehatan ya bukan dirasakan oleh pasien yang dilihat oleh tenaga kesehatan berikutnya ada non-scary alopecia ada atritis ada serositis ada kelainan di renalnya ada kelainan neurologinya ada hemolytic anemia nya dibuktikan dengan apa dibuktikan dengan komtes ada leukopenia dan ada thrombocytopenia ya seperti itu berikutnya imunologi kriterianya ana positif atau anti-DNA positif atau anti-SMIT atau anti-fosfolipid antibody atau low complement atau direct komtesnya ya seperti itu oke kriterianya kriteria slik ini tadi minimal dia 4 kriteria dengan minimal dari 4 kriteria ada 1 klinik atau 1 laboratori ya seperti itu jadi contohnya ini contohnya dia ada 7 kriteria klinis tapi immunologi tidak ketemu seperti itu ya nah yang seperti itu belum boleh tegak sliknya ya seperti itu tapi kalau misalnya dia ada 3 nih misalnya dia ada 3 yang 1, 2, 3 ini saja terus dia anaknya positif ya itu sudah bisa tegak ya melalui kriteria asli berikutnya kriteria yang kedua kita boleh pakai kriteria ACR ya seperti itu nah kriteria ACR dia minimal ada 4 teman-teman dia minimal ada 4 dia sudah teman-teman menuhi yang pertama malares seperti itu ya ada discoid res ada photosensitivity ada olor ulcer ada atritis ada seroditis ada renal disorder ada neurological disorder ada hematological disorder yaitu hemolitik anemia ada immunological disorder dan ada ananya seperti itu ya oke nah ACR ini atau namanya ACR 197 dia nggak membutuhkan wajib ada ana teman-teman ya oke karena dia nggak membutuhkan wajib ada ana ini bisa kita pakai di mana di vaskus primer di rumah sakit di daerah seperti itu ya yang nggak punya ana dodok berarti makanya serik atau ACR ya boleh semua dipakai teman-teman ya tergantung kebutuhan atau ketersediaan sarana kamu seperti itu oke saran saya nih teman-teman ya kalau dulu pesan dari konsulen saya nih kalau misalnya ini ya sudah 3 nih positif ya ini sudah 3 positif tapi ananya belum ketemu seperti itu ya ananya belum ketemu lebih baik kita rujuk teman-teman ya karena apa karena nanti kalau sampai di tempat rujukan terus ananya positif sudah bisa tegak diagnosisnya ya jadi kita nggak miss diagnosis seperti itu jadi untuk SLA lebih baik kita over diagnosis daripada kita miss ya karena kalau sudah kita miss pasien yang nggak dapat pengobatan bisa jatuh lebih parah lagi seperti itu ya oke nah yang terbaru sekarang ada EULAR 2019 kalau EULAR 2019 ini pengecekan ANA pengecekan ANA ini menjadi wajib dia sebagai entry kriterion jadi dia wajib diperiksa ANA wajib hukumnya nah nanti ada scoring seperti itu ya nah nanti kalau scoringnya 10 dia tegak SLA-nya seperti itu 10 atau di atas 10 lah ya dengan entry kriterion full field entry kriterionnya adalah ANA-nya positif seperti itu ya nah apa saja kriteriannya dia ada yang klinikel nih klinikel ada yang fever ada elegopenia ada thrombocytopenia ada memolisis ada neurosis psikiatrik ada mucocotanius ada serosal ada musculoskeletal dan adrenal ya nanti dihitung nih berapa skornya ya seperti itu lalu immunology kriteria dia bisa ngecek anti kardiolipin terus ada bisa ngecek lopus antikoagulan bisa ngecek komplement bisa ngecek dsdna bisa ngecek smith intinya ANA harus positif seperti itu nah eular 2019 ini banyak dipakai di rumah sakit rumah sakit tipe A rumah sakit tipe A yaitu rumah sakit terujukan paling terakhir seperti itu karena apa? karena ANA-nya si pasien sudah pasti positif seperti itu ya tapi kalau kita di fascus primer di rumah sakit tipe D tipe C belum bisa ngecek ANA kita boleh pakai ACR atau kita sudah bisa ngecek ANA nih kita boleh pakai sli seperti itu ya jadi semua kriteria ini boleh dipakai semua ya semuanya benar seperti itu nah sekarang beratnya SLE ya kalau dia ringan dia manifestasinya hanya manifestasi kulit hanya malaria atau hanya lupus diskret saja ya atau atletis saja terapinya kita bisa pakai hidroksikloroquine atau chloroquine atau MTX atau corticosterodosis rendah atau OAN kita cuma boleh ngasih corticosterodosis rendah yang ngasih MTX sama hidroksikloroquine ini biasanya spesialis berikutnya kalau dia sedang sedang dia ada nefritis berarti ada teluhan dari ginjalnya ada trombositopenia ada serocitis mayor ya terapinya terapi induksi ya jadi pakai metripratnisolon dosis tinggi seperti itu selama 3 hari oke bisa pakai azathioprine sama bisa pakai MMF ya sama corticosteroid plus corticosteroid yang maintenance seperti itu terapi pemeliharaannya bisa pakai asa bisa pakai corticosteroid ya tapi ini sudarananya ke dokter spesialis semua berikutnya kalau berat kalau berat berarti dia nilain dia fritis berat ada trombositopenia refraktor ada anemia anemia hemolytic ada keterlibatan paru-paru ada NPSLE ada faskulitis abdomen seperti itu terapinya kita terapi induksi juga ya pakai metripratnisolon dosis tinggi atau siklosfosfamid teman-teman ya pakai kemoterapi pakai CYC ini siklosfamid eh siklosporin sorry siklosfosfamid pakai siklosporin sudah masuk ke si kemoterapi ya ini pada rumah sakit tipe A teman-teman ya rumah sakit tipe A punya obatnya rumah sakit tipe B ada yang beberapa yang punya ada yang enggak ya tapi rumah sakit tipe C pasti enggak punya siklosporin oke berikutnya dengan terapi tambahan eh bisa dengan terapi pemeliharaan dengan siklosporin atau bisa dengan rituximab ya seperti itu oke rituximab ini enggak bikin rambutnya rontok teman-teman ya jadi di edukasi pasiennya dulu di rumah sakit untuk saya koas di rumah sakit tipe A pasiennya kebanyakan nolak karena apa? karena banyaknya salah edukasi jangan mau dikemo nanti rambutnya rontok ya yang bikin rambut rontok itu siklosporin teman-teman ya tapi kalau rituximab dia enggak bikin rambutnya rontok seperti itu oke ada yang ingin tanyakan sampai sini menu terapi SLE-nya oke ya jadi apa yang dimaksud dengan kortikosolid dosis rendah ya oke yang dosis rendah ini ya dibawah 7,5 miligram metri prednisolon eh prednisone atau setara per hari ya seperti itu oke nanti ada konfersi dosisnya nih kadang di klinik cuma ada prednisone atau cuma ada metri prednisolon atau cuma ada dexametason ya seperti itu oke teman-teman hafali saja metri prednisolon tuh koefisiensinya 4 prednisolon koefisiensinya 5 dexa koefisiensinya 0,75 ya seperti itu oke misalkan dia di klinik cuma ada metri prednisolon nih oke kita butuhnya misalnya kita butuhnya 5 miligram prednisone misalnya yang dosis rendah kita butuhnya 5 miligram prednisone oke tapi prednisone habis di klinik seperti ya cuma ada metri prednisolon ya berarti kita tinggal hitung aja ya metri prednisolon koefisiensinya 4 berarti 4 per koefisiensinya prednisone 5 ya 5 kali kita butuhkan berapa kita butuhkan 5 miligram ya seperti itu berarti 1-1 berarti 4 miligram MP ya metri prednisolon jadi 5 miligram prednisone sama dengan 4 miligram metri prednisolon ya seperti itu nah yang dimaksud dosis rendah adalah di bawah 0,75 prednisone teman-teman ya ingat patokannya selalu pakai prednisone ya oke ada yang ditanyakan cara ngitung steroid ini oke gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke shock anafilaktik teman-teman ya shock anafilaktik ini intinya teman-teman ya dia harus ada pencetusnya ya pencetusnya entah itu divaksin lah habis makan lah atau apalah enggak ya tergantung ya oke langkah pertama oksigen teman-teman ya nah berikutnya kita kasih adrenalin saja ya atau epinefrin 1 banding 1000 0,3 sampai 0,5 teman-teman ya dosisnya 0,01 miligram kira-kira berbadan ya jadi kalau anak-anak pakai dosis ini tapi kalau orang dewasa dianggapnya 30 sampai 50 kilo ya bisa diulangi 5 sampai 15 menit ya IM saja ya jangan IV ya sekali lagi jangan IV IM ya berikutnya kita boleh kasih anti-histamin ya anti-histamin boleh IV boleh IM ada ingin tanyakan masalah al-im terima kasih telah menonton Terima kasih.